Penalti, dan kali ini kita akan sama-sama lihat Renan Silva Oh, sayang sekali pantulannya kembali disambut ribaun oleh Renan Silva Dan masuk memirsa, gol yang sangat primo Berikan semangatmu, dimana tadi sempat tertepis hampir saja Tapi pantulan bola langsung kembali di ribaun Dan membuat Persi kendiri unggul, 1-0 atas Persija Ya, memang Renan Silva adalah pemain yang diandalkan untuk mencetak gol Dan ini memang bukan penalti pertama dia musim ini Sebelumnya lawan Barito juga dia mencetak gol dari penalti Dan juga lawan Bayangkara, gol ketiga dari Renan Silva Bisa dibaca oleh Andri Tani, tapi Renan Silva cepat bereaksi Setelah ada situasi ribaun untuk mencetak gol bagi timnya Gol ketiga bagi Renan Silva, dan tiga-tiganya dari penalti Oh, kombinasi ini dia kita lihat Rio Fahmi, angkat bola, sundulan Oh, pelanggaran rupanya Terlebih dahulu dilakukan oleh Firza Andika tadi Hampir saja tadi bola, diarahkan kepada Reni Juliansa Andre Kudela, oh, sayang sekali benar Itu empat yang sangat matang tadi harusnya kepada Taufik Ini posisi yang sangat ideal pemirsa kita lihat Dari Renan Silva, apakah dia akan coba direct free kick dengan ketiang dekat Oh, Reni, hampir saja Kejutan rupanya, ternyata yang mengambil, yang mengeksekusi adalah Reni Juliansa Hampir saja tadi Kembali kita lihat pemirsa Oh, hampir saja tadi Nyaris saja Di jantung pertahanan dari Persi Kediri Yusuf Helal Rikosir Manjuntak Masuk pemirsa Goal Berdiri bebas Mendapatkan sebuah empat sundulan Dan dengan tendangan voli keras Tidak terkawal Tidak ada yang mengganggu Tidak ada yang memberikan pressing Rikosir Manjuntak Mampu menyamakan kedudukan Menjadi satu-satu Rikos Manjuntak Yang biasa bermain di Ving Kali ini bisa mengeksekusi peluang yang dia dapat secara sempurna Secara tiba-tiba juga dia berada di dalam kotak penalti Di tengah Dari Persi Kediri Ini dia Abdullah Yusuf Helal mendapatkan bola Dan dia memberikan umpan dengan sundulan Ke belakang ada Riko Yang melakukan eksekusi yang sempurna Tendangan setengah voli dari Riko Simanjuntak Yang bisa membobol gawang dari Dikri Yusron Membuat skor sementara Persija satu Dan Persi Kediri satu Oh berbahaya Berbahaya Renan Silva Oh Apa yang terjadi Peluang begitu bersih Terbuang percuma Sudah lakukan Oh berbahaya Arthur Felix tadi dapatkan peluang Tidak percaya bagaimana Coach Divaldo Alves Bahkan Arthur Felix sendiri Setelah mendapatkan lagi-lagi peluang terbaik Kita bisa lihat pemirsa umpan Dari Renan Silva Iya ini umpan yang kelas ya Itu dia tertuju langsung ke Arthur Tapi dia tidak bisa mengeksekusi dengan teknik yang baik Justru dia menang Dan kami bisa kembali Masjarnya Pertanian Bapak Kedua Setelah pesan-pesan berikut ini